Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di program studi bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta Alhamdulillahirrohmanirrohim Pada tahun ini kami berhasil memenangkan dibah kerjasama dan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dipersembahkan oleh Belmawadiki Pada penerapan kebijakan MBKM tersebut kami melaksanakan tiga bentuk kegiatan pembelajaran Yang pertama adalah pertukaran pelajar yang bekerjasama dengan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang Lalu yang kedua adalah kegiatan penelitian yang bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Lalu yang ketiga adalah kegiatan magang yang bekerjasama dengan PT Biotek Cipta Kreasi Besar harapan kami dengan diimplementasikannya kebijakan MBKM di program studi bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta Benar-benar akan mewujudkan link dan match antara kompetensi mahasiswa dengan kebutuhan masyarakat saat ini Kenanakan, saya Muhammad Azim Azid Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta Saat ini saya mengikuti program MBKM yang dilaksanakan di Universitas Brawijaya Malang Program Pertukaran Pelajar merupakan program baru yang diluarkan oleh pemerintah kemudian Program ini membuat kita lebih mengenal dengan kampus yang lain dan juga ilmu yang lebih lepas Halo, perkenalkan nama saya Samulina Kurota Aiyun Saya mahasiswi dari Universitas Aisyah Yogyakarta program studi bioteknologi Setelah mengikuti program ini, saya mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam belajar Bertemu banyak teman, kemudian mendapatkan suasana belajar yang baru Dan tentunya juga bertemu dan mendapatkan ilmu dari banyak dosa yang hebat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tunjungahat Banto, ketua program studi bioteknologi di Universitas Brawijaya Alhamdulillah, program MBKN berkepulauan pelajar dengan program studi bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik di beberapa mata kuliah Yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya pada semester ganjil 2021-2022 ini Kami berharap kerjasama yang baik ini dapat diteruskan dan diperluas takutannya Sehingga memberi manfaat yang lebih besar bagi seluruh universitas akademika di kedua universitas Kepada para mahasiswa, tetap semangat, belajar, berdalam ilmu, dan memperluas jaringan Melalui berbagai program MBKN yang ditawarkan Semoga keberkahan dilimpahkan atas upaya kita membangun Indonesia melalui program MBKN yang kolaboratif ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Syahsiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Nama saya Satriyao Krido Wahono Saat ini sebagai PLT Kepala Kantor Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam Badan Riset dan Inovasi Nasional MBKN sendiri secara umum bertujuan untuk mensinkronkan antara dunia akademis dan dunia kerja Sinkronisasi ini dilakukan dalam rangka untuk penerap teori-teori yang diperoleh di dalam dunia akademis ke secara praktek di dunia kerja Bagi dunia kerja sendiri manfaat dari MBKN adalah terutama bagi kami di PPTP Abrin Yang pertama kami mempunyai tugas untuk menjalankan manajemen talenta inovasi nasional Dalam hal ini menyiapkan kader-kader bangsa untuk ke depan menjadi peneliti-peneliti atau menjadi inovator-inovator yang nantinya akan mengisi pembangunan di Indonesia Yang kedua tentu saja dengan adanya MBKM ini Mahasiswa-mahasiswa yang nantinya menjalankan MBKM dapat menjadi agen-agen untuk transfer knowledge Terkait dengan apa-apa yang kami hasilkan di BBTP Abrin ke masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aulia Uswatun Hasanah Dari program studi bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta Saya disini mengikuti kelompok penelitian teknologi penerima alam Pengalaman yang dapat saya implementasikan ke depan yaitu Saya mampu meningkatkan keterampilan dalam dunia kerja Saya juga mampu mengasah keterampilan dari segi teknis maupun teknis Dari segi teknis saya lebih bisa mengatur waktu, disiplin, bertambah jawab dan beradaptasi di dalam lingkungan yang baru Untuk segi teknis saya mampu mengoperasikan beberapa alat yang belum pernah saya operasikan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Putri Nagola Naziroh dari program studi bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta Dalam MBKM ini dapat membantu saya untuk mempermudah penyusunan tugas akhir saya dalam berbentuk skripsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Amelia Januas Yogyakarta Dari Prodi Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta Harapan saya terhadap program MBKM Mahasiswa bioteknologi bisa melakukan PKI dan penelitian di PRIM dengan kota yang lebih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Ain Syirah Rahaf Salah satu peneliti di Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bertempat di Gunung Pinggul Yogyakarta Saya berasal dari kelompok penelitian teknologi bioaditif pakan Harapan untuk program MBKM ke depan adalah Jadi lebih banyak lagi yang mengikuti Nantinya mahasiswa akan memiliki keunggulan skill terhadap alat-alat di laboratorium yang lebih baik Dengan fasilitas yang ada di dalam DRIM Program MBKM ini akan memberikan jembatan atau menjembatani mahasiswa Dari dunia pendidikan ke dunia bekerja Dan disini contohnya adalah lembaga riset Dimana nanti Diri Komunikwa tadi sudah mengetahui kondisi lingkungannya Bagaimana, bagaimana pola bekerjanya Dan juga sudah dibekal dengan skill-skill dari program MBKM di lembaga riset Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Susila Saat ini saya mendapatkan Amanah sebagai Head RNI dari PT Dietek Cipta Kreasi Menurut saya, implementasi program MBKM sangat bermanfaat bagi industri bioteknologi di Indonesia Selama 6 bulan, mahasiswa akan melatih kemampuan soft skill dan juga kemampuan teknis mereka Dan juga selama 6 bulan tersebut, perusahaan bisa memantau perkembangan mereka Sehingga ketika nanti mereka lulus kuliah, mereka menjadi talent ready Yang siap digunakan oleh perusahaan Harapan saya, supaya implementasi program MBKM ini terus dilanjutkan Karena akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan industri di Indonesia Utamanya industri bioteknologi Dan kemudian, harapan saya adalah dengan ilmu yang diperoleh disini Ini akan terbentuk startup-startup baru yang akan menjadi raksasa bioteknologi di Indonesia dan juga di dunia Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ratrikan Rahmatia Biasa dipanggil Berlin Saya adalah mahasiswi Universitas Asia Yogyakarta mengambil program studi bioteknologi Saat ini saya mengikuti program MBKM Magang di PT Biotek Cipta Kreasi Masuk ke dalam divisi RND Pengalaman yang dapat diimplementasikan ke depannya yaitu Saya mengetahui teknik isolasi bakteri Dari mulai pengambilan sampel hingga ke karakterisasi isolat Dan tentunya pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi dunia kerja ke depannya Halo, perkenalkan nama saya Rifka Sulistiawati Saya berasal dari program studi bioteknologi Universitas Asia Yogyakarta Dengan divisi produksi di PT Biotek Cipta Kreasi Pengalaman yang saya dapatkan selama Magang di sini adalah Saya bisa terjun langsung ke dunia kerja Serta saya dapat mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan selama kuliah Sehingga harapannya saya bisa meningkatkan pemahaman Serta kapasitas dalam diri saya Perkenalkan nama saya Maratil Kabatia Dari Prodi Bioteknologi Universitas Asia Yogyakarta Dan saya magang MBKM di PT Biotek Cipta Kreasi Dan masuk divisi produksi Kenapa saya memilih magang program MBKM? Alasannya yaitu karena untuk memperdalam serta meningkatkan kemampuan kompetisi Di dunia nyata yang sesuai dengan potensi bakat dan minat saya Pengalaman saya setelah mengikuti program magang MBKM ini Yaitu soft skill saya meningkat khususnya di bidang bioteknologi Di mana saya bisa memanfaatkan bagaimana caranya mengolah pupuk Agar bisa dimanfaatkan di bidang pertanian khususnya untuk masyarakat Harapan saya untuk program MBKM ini Kedepannya bisa terus berlanjut Dan bisa dirasakan oleh semua mahasiswa di seluruh Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya